Intro Sahabat beriman, Dr. Insinyur Haji Soekarno wafat pada 21 Juni 1970. Berkat jasa-jasanya, beliau dikenang hingga saat ini. Pemilik nama asli, Kuesno Sosro di Harjo. Ini memegang peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun siapa sangka dibalik kehebatan Soekarno, ia menyimpan benda-benda pusaka yang memiliki kesaktian. Benda-benda apasajakah itu? Peci hitam. Mengenakan Peci pada setiap momen sudah menjadi ciri khas tersendiri bagi Soekarno. Peci yang selalu dikenakannya merupakan benda sakral yang membawa kebaikan. Al-kisah ketika Bung Karno melakukan perjalanan dinas ke Mesir, ia disambut dengan surakan Ahmad Soekarno. Beliau heran dengan tambahan Ahmad di depan namanya. Lalu seorang tokoh NU Kiai Wahab berkomentar, bahwa Peci Bung Karno telah mendapat berkah yang melimpa sehingga ia mendapat nama Ahmad. Benda sakti milik bapak proklamator ini mirip seperti Lidi. Benda ini dinamai Wesi Kuning. Kemanapun ia pergi selalu membawa benda kecil ini yang disembunyikan di balik bajunya. Bukan sekedar benda biasa, kesaktian Wesi Kuning dapat disamakan dengan Aji Lembu Sekilang yang dimiliki Adipati Menak Jingo. Ketika melawan pasukan Majapahit untuk mengawini Ratu Pajapahit Dewi Suhito. Benda tersebut dapat melindungi Bung Karno dari marah bahaya. Sebagai bukti kesaktian dari Wesi Kuning ialah lolosnya berbagai aksi percobaan pemenuhan dari serangan bom, pelemparan granat di Cikini dan Ciamis. Sekelompok anggota D1 atau T2 di Jembatan Raja Mandala. Penebakan Mortir Kahar Musakar. Ini membuktikan kesaktian Wesi Kuning milik Bung Karno. Tongkat Komando Tongkat berukuran kurang lebih 30-40 cm ini memiliki kekuatan mejis. Soekarno ternyata selalu membawa tongkat komando dalam setiap kesempatan. Tongkat tersebut selalu dipegang Bung Karno ketika kunjungan ke berbagai negara. Beliau juga membawa tongkat itu ketika berhadapan dengan pemimpin atau jeneralnya saat berpidato. Tongkat tersebut terbuat dari kayu yang berasal dari pegunungan Kalak, Ponorogo di wilayah utara Pacitan. Keris Bertuah Selain tongkat, Bung Karno juga memiliki keris pemberian keraton Yogyakarta. Tak hanya itu, beliau memiliki beberapa keris bertuah yang dikoleksi. Keris bertuah miliknya memiliki filosofi sebagai simbol pengendalian diri, harapan, keyakinan, dan kesederhanaan. Keris Peninggalan Perang Kuputan Soekarno memang dikenal sosok yang gemar mengoleksi keris. Selain keris bertuah, ia juga memiliki keris peninggalan Perang Kuputan. Ada yang mengaitkan keris itu adalah pemberian ibunya yang merupakan keturunan Bali. Keris Perang Kuputan mampu melindungi Bung Karno hingga akhirnya memimpin Indonesia. Akan tetapi Bung Karno sama sekali tidak mempercayai adanya kekuatan hebat dari keris. Beliau hanya mengagumi kerajanan asli Indonesia dalam hal ini seni membuat keris yang sudah semakin langka. Tongkat Monyet Bung Karno memperoleh tongkat monyet saat menjalani pengasingan paksa di Belanda. Dinamai tongkat monyet karena berbentuk monyet pada bagian kepala tongkat. Tongkat monyet ini biasa digunakan ketika berjalan-jalan di kota Endeng. Bila bertemu dengan penjajah Belanda, ia biasanya memakai tongkat monyet untuk mengarahkan tongkat ke arah muka penjajah. Dengan begitu bisa menundukkan kerasnya hati para penjajah Belanda. Batu Merah Delima Jimat lain yang dimiliki Soekarno adalah Batu Merah Delima. Namun diantara benda sakti yang dimiliki Soekarno, Batu Merah Delima ini diketahui hilang pada tahun 1963 saat beliau ke Yogyakarta. Misteri hilangnya cincin Merah Delima karena diambil pemilik aslinya, Tanjeng Ratu Nyiroro Kidul. Nyiroro Kidul meminjamkan cincin itu kepada Soekarno agar bisa menjadi raja di kerajaan manusia Indonesia. Akan tetapi sang ratu pantai selatan itu mengambilnya kembali. Karena selama cincin itu dipakai Soekarno, kerajaan gaib Laut Kidul banyak digempur kerajaan-kerajaan gaib di sekitarnya. Dengan terpaksa Nyiroro Kidul mengambilkan kembali secara gaib. Semenjak pengambilan cincin Merah Delima itu, Soekarno secara berangsur-angsur hilang kesaktiannya. Beliau akhirnya mudah dijatuhkan oleh lawan politiknya Soeharto dengan tipu daya yang amat terstruktur dan sistematis. Jas warna putih Presiden Soekarno mempunyai benda pusaka yang melegenda yakni jas putih. Di beberapa kesempatan ia sering mengenakan jas putih. Jas putih yang dikenakan Bung Karno merupakan cimat yang bisa membuatnya beribawa. Pada beberapa momen, Bung Karno yang mengenakan jas putih bisa membuatnya terlihat elegan dan berkarisma. Presiden pertama Republik Indonesia ini memiliki ajian bernama Lembu Sakilan. Ajian ini dimiliki pati Gajah Mada, sendasakti inilah yang membuat Bung Karno selalu selamat dari kematian. Ajian Lembu Sakilan ini membuat Bung Karno selamat dari bahaya yang kerap mengintainya. Beliau kerap akan dibunuh beberapa orang. Bahkan rencana pembunuhan Bung Karno terjadi lebih dari 7 kali namun selalu selamat. Masyarakat percaya Bung Karno selamat dari maut bukan hanya keberuntungan semata. Geris Sakti Penghilang Tubuh Milik Jenderal Sudirman Jenderal besar Sudirman merupakan salah satu pahlawan kemerdekaan. Beliau diketahui memiliki jimat sakti. Pada masa itu ketika Jenderal Sudirman bersembunyi di desa Bajulan menganjuk Jawa Timur dari kejaran pasukan Belanda. Jenderal Sudirman bersembunyi di sebuah rumah milik penduduk bernama Kedah. Tiba-tiba terdengar suara pesawat yang mulai mendekat di dekat desa itu. Segera Jenderal Sudirman mengeluarkan keris dari balik bajunya dan mulai membaca doa-doa. Keris sakti itu berdiri tegak tanpa ada yang memegangi ketika pesawat berada persis di atas atap rumah. Keris baru terjatuh saat pesawat mulai menjauh dan tak terdengar lagi suaranya. Sahabat beriman, itulah benda-benda pusaka sakti yang dimiliki Bapak Proklamator Indonesia. Selain Batu Merah Delima, benda-benda tersebut masih disimpan oleh anak Soekarno, Megawati Soekarno Putri. Meski dipercaya memiliki kesaktian namun tidak untuk disembah. Dari Ibnu Abbas radallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih telah menonton!